Selamat menikmati Seja menabrakkan mobilnya ke arah kerumunan karena dipicu ketidakkuasanya pasca perceraian. Fan sempat kabur dan berusaha melukai dirinya sendiri dengan pisau. Kini tersangka tengah dirawat di rumah sakit. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, memerintahkan upaya maksimal untuk menangani para korban dan menuntut hukuman berat bagi tersangka. Warga setempat kemudian berkumpul pada selasa malam untuk memberikan kehormatan kepada para korban serangan tabrak lari. Sedikitnya 30 orang berdatangan di sekitar gerbang barat pusat olahraga menyalakan lilin dan dupa serta meletakkan karangan bunga.